Nanti kalau udah stay di Thailand 5M Aku bakal botak Hai guys, balik lagi sama kita Eh, tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah yang saya get sakit Jadi hari ini kita bakal Lihat list kita di tahun lalu Dan sekarang kita Lihat apa yang sudah terwujud dan list Barunya yang akan kita Capai di tahun depan, semoga tercapai Ini kita buka dulu ya Kalian kalau belum liat videonya, kalian bisa Klik di atas atau Kalian pinter lah Cari sendirilah Buka res Dari laras dulu List pertama Mau lulusnya tuh gampang, lancar Nggak revisi banyak-banyak Udah lulus lah pokoknya cepet gitu Itu tercapai Laras lulus Padahal dia kayak pesimis Kayaknya aku nggak lulus deh Aku tuh bukan pesimis, aku tuh optimis Tidak lulus Oh iya, salah-salah ya Aku ya Aku pengen banget punya mobil tua Waktu itu udah mau beli Tapi laras tuh bilang Jangan lho ngurusnya Terus tambah om ale gitu Kamu nggak akan ngerti ngurus mobil tua Iya sih Nggak, lo tuh sebenernya tuh bukan wish Tapi kayak lebih ke Lo ngerasa kayak Ih kayaknya keren deh Kalau punya ini Gara-gara Iqbal beli mobil Iqbal mobilnya mobil tua Itu doang Lo cuma pengen kayak gitu doang Gimana sih kayak keinginan sesaat Dan lo ngerasa kayak Ah bisa nih gue Kayak gitu Masalahnya enggak, lo nggak bisa Ih tapi kan lo harus ngerti Lagipun juga ngeluarin duit Shhh Gak ini sekarang lo ngapain harus Sok-sok nangis Pura-pura nangis kayak gini ha Gue tuh menyelamatkan lo lo Ya udah Laras Eh S2 Mau berangkat ke Thailand buat S2 Lancar Terus beneran Nggak wacana Soalnya aku tuh Orangnya tuh wacana banget Yeay belum tercapai Sebenernya juga nggak bisa berangkat tahun ini sih Mau kita nyalahin ina inu ina Sebenernya nggak bisa berangkat tahun ini Maka insya Allah tahun depan Insya Allah Insya Allah Soalnya wish kedua gue juga Masuk Universitas Thailand Tapi sebenernya kayak Nah udah nggak pingin belajar lagi Bukan nggak mau belajar lagi Tapi kayak Masuk ke dalam ranah Belajar ada mahasiswa Ada dosen gitu Kayaknya aku Belum lah kayak tahun ini Karena kan udah ya Aku udah dua kali Jadi kayak udahlah gitu cukup Aku pingin belajar tuh kayak Di luar gitu Amin orang-orang Nggak tau ya Aku tuh kalau belajar yang kayak Ada guru Ada itu kayak Aduh Mending aku sama gurunya aja lah Belajar gitu Kayak private gitu Ngerti nggak sih Aku nggak suka yang rame gitu Introvert Oh si Gintrovert Malu aku tuh Soalnya energi aku Udah lah Aku mau Kali ini beneran Konsisten ngegym Yang konsisten Begitu Iya tahun lalu dia pinginnya itu Tapi no Tidak terjadi Soalnya kayak Berapa bulan Setelah aku ngomong kayak gitu Langsung Kita berhenti gym Yang wish ketiga Pingin punya single Itu muluk banget ya Nggak tapi lo emang Beneran pengen punya single dulu Nggak Bercanda itu Nggak bukan masalah suaranya Nggak itu serius sih Tapi nggak sewujud Sedih Aku mau tahun depan tuh Aku banyak ngajak jalan-jalan keluarga Itu sih tercapai lah Nggak Tercapai lah Tercapai lah Aku sering banget ngajak terli Maksudnya jalan itu ya Iya nggak nggak Emang cuma jalan-jalan aja main Ya tercapai Wish keempat aku sama sih Buah orangtuaku ke negara yang dia suka Sebenernya karena pandemi ya Kalau misalnya sekarang mungkin udah lengah sih bisa aja Wish kelima Aku mau nabung Nabungnya tuh Misalnya sekarang juga nabung sih Cuma nabungnya tuh lebih ketat lagi Itu tercapai sih Karena pandemi ini sih Jadi kayak cuma bisa nabung doang Keluar-keluar juga nggak bisa Nggak sebenernya pas nggak ada pandemi Kita juga di rumah-rumah doang Ya tapi kan lebih bisa nabung nggak sih Kalau dulu kita tuh kayak ke mall tuh Harus banget Satu minggu ke mall Sekarang nggak sih Iya deh Aku Lu mau ngomong apa gua sih Ya dari tadi motong lu Lu heran Nggak Biasanya gini lo Lo tuh kalo ngomong tuh kayak seakan-akan udah berhenti Udah gitu gue mau ngomong Kalau ternyata belum Jadi kayak gue motong Lalu gue berhenti-motong Lalu itu lo berhenti ngomong Ya kan lo harus bisa pastiin dulu nih Orang udah selesai belum ya Masa Ya masa gue diemin lo dulu kayak gunung Lo ngomong nih misalkan Lo ngomong nih misalkan kayak Apa nyanyi-nyanyi segunung gue Ih sakit banget Ih dipukul Sakit banget Enggak Nggak se-draman apa sih Heran Oke ini wish kelima aku Pengen punya cafe Sebenernya sekarang udah nggak kepingin lagi ya Soalnya nanti kita ceritain Di wish selanjutnya Aku pengen tahun depan bisa masak selain indomie Nasi goreng Telur Gitu-gitu Atau nugget-nugget Aku pengen beneran bisa masak beberapa lah Nggak tercapai sih Karena kita lebih sering go food sekarang Iya bahkan masak nugget-nya udah nggak aku sekarang Jadi kayak indomie doang Semoga brand baju aku Evil Spirit bisa collab sama brand luar negeri Kalo brand dalem sih banyak yang mau collab ya Tapi kalo brand luar nih belum deh kayaknya Nggak tertarik Eh jangan dong Masak banget ya Masak banget ya Aku mau tinggian Nggak mungkin sih udah Iya ternyata aku tuh kayak baru tau Ternyata yang deal Itu tuh nggak sepenuhnya bener gitu Jangan sebut merek lah Kasian Oh iya juga ya Ya udah itu nggak akan mungkin terwujud ya tinggi Karena emang hormon udah berhenti ya Nggak mungkin tinggi lagi Aku tuh masih umurnya Apaan lu umur berapa emang ya Abis ketujuh aku pengen nikah Nggak itu sebenernya pengen cepet doang sih Dulu aku berpikir 25 aku pengen nikah Tapi melihat dia 25 Kayak aku merasa aku masih kayak bocah aja lo Nggak tau kayak Hah menikah punya anak Nanti aku ngurus anak Anaknya nangis Aku sempel pake bantu Nggak mungkin gitu Kayak Mau dapet kerja sambilan di Thailand juga Ya automatically belum juga lah Nanti di next kita bakal kasih tau Apa sih? Nggak penasaran orang itu Iya nggak kenapa sih lo seakan-akan semua orang tuh nonton kita banget gitu Eh doain dong Eh asafalazib lo semua orang nonton kita Eh lo nggak Nyangka kan waktu itu yang punya Apa? Suplai vibe terbesar di Indonesia nonton kita loh Eh aku nggak ngerti loh kalo orang dewasa tuh nonton kita Iya dia udah punya anak Aku kira anaknya nonton dia yang nonton Bapak kalo masih nonton makasih loh Itu bangga banget sih Itu kayak waktu peluncuran liquidnya Mak Betty Nah dia investor terbesar aja gitu loh di Indonesia Dia tuh kayak bos-bosnya gitu kan Terus nonton kita yang nggak jelas gini Iya apa sih yang ditonton Kayak gue ngebengen dia tuh ngakak gitu Pengen punya aset setidaknya 5M Mudah-mudahan ya Amin Aku tuh selalu pengen banget punya bengkel bubut Kenapa? Nggak apa-apa Oh itu maksudnya belum tercapai Cuman kan nggak entirely impossible Iya emang nggak ada aku tuh loh A bit box Aku pengen punya Marte Kayaknya karena pandemi ini ya waktu itu Kayaknya itu pupus deh harapan Kayaknya semua harapannya udah pupus gitu kan Nggak ada yang tercapai deh kayaknya Terakhir Mulai makin nggak aneh gitu depan kamera Maksudnya sekarang gue selama Selama gue sama lo aja Lo aneh Gue aneh gitu Gimana sih gue tuh takut gitu Udah terlalu lancang lah Res depan kamera Udah nggak gugup lagi Sampai kayak dia tuh kadang Wah Kalau di prank gue mulutnya Kalian bisa lihat sendiri ya Jadi nggak sopan ya Jadi nggak sopan lancang Ini wish terakhir Naya Naya pingin punya panti jompo Itu sih masih Tapi belum tercapai Semoga deh Amin amin Karena mahal ya Iya mahal kan banyak tuh pasti ruangannya Masa aku ngurus satu orang doang Itu mah Banti jompo Kos-kosan Kosan jompo Itu namanya rumah jompo Satu orang gitu Itu pun besar satu ruangan gitu Isinya satu orang apa? Apa ya? Toilet Bukan Kalau di hotel gitu Apa sih? Yang kayak si rame-rame Tapi satu ruangan Balroom Bukan Balroom Balroom mah gede Yang biar murah Bang bed gitu Bang bed ya Oh iya Oh ini hotel-hotel yang Cubicle-cubicle Tapi buat jompo satu orang Oke sekarang Wish kita yang terbaru Apakah kalian masih menonton Atau kalian udah di Step ini udah skip Dari laras dulu Yang pertama aku mau diet Dan olahraga Eh diet sehat dan olahraga Itu udah mulai tercapai ya Karena kadang olahraga Kadang enggak Terus dietnya juga Kadang sehat Kadang enggak Kadang enggak diet Aku Di Thailand dilancarin Semua urusan kesananya Nah jadi kita Insya Allah Kalau enggak ribet Kita udah beli tiket pesawat Udah beli semuanya Udah beli tanahnya juga Udah beli rumahnya Udah beli mobilnya Ini hyperbola ya Siap ya kita Siap ya nih Enggak Kita udah beli tiket pesawatnya Semoga bulan 2 kita ke Thailand Jadi kalian harus Nantikan vlog kita di Thailand Banyak banget yang bakal buat Dan pasti seru-seru Terus yang kedua Mau lancar bahasa Thailand At least bisa aja lah Aku yang kedua Pengen di endorse produk Dari Thailand langsung Jadi kayak Semakin kita berkembang disana Kayak produk dari Thailand nih Langsung mau endorse aku Bukan kayak Kayak apa Produk yang ada di Indonesia Dari Thailand gitu Tapi kayak produk dari Thailand nih Terus yang ketiga Aku mau punya bisnis lagi Oke Yang tadi bisnisnya gagal Gagal ya Yang itu Iya gagal Semua nih kayak Kayaknya startin dari kecil-kecil aja kali ya Pop eyes gitu Loh tapi itu menjanjikan loh Iya makanya Buk Marni aja Ah sama Buk Marni itu Iya makanya Aku sih niatnya sih Emang Pengen collab Atau buka di sebelah Buk Marni Kita matikan Kita tutup usahanya Jangan-jangan Tapi boleh juga tuh Aku mau buka kentang goreng juga Soalnya Bu Marni jual kentang goreng juga Yang ketiga Aku pengen punya temen Thailand baru Jadi aku gak berteman sama yang di sebelahku doang Jadi pengen punya Ya vibes baru lah Ya kan gue juga bakal temenan sama orang yang lo temenin Kenapa lo harus ngikut juga sih Ya kan pasti lo mainnya sama gue Ya kan kita mau main berdua doang Sama temen aku Bertiga Ya mungkin kita punya squad yang lo gak masuk dalam squad gitu Ya aku juga nanti bakal punya squad lo yang lebih asik Lebih saru dan lebih heboh daripada lo Aku pengen bisa nyetir Tapi lo bisa dulu nyetir Dulu bisa nyetir Cuman itu SMA Itu bukannya bukannya bisa malah Kayak sekolah nyetir Terus udah gitu Bawa mobil temen Iya bawa mobil temen Degitu insiden Abis itu gak pernah lagi sama sekali Sampai sekarang Jadi kayak udah 5 tahunan gitu Next aku wishnya Pingin evil spirit bisa dijual di Thailand Dan soalnya kayak temen Thailand aku kayak suka banget brand aku Dan dia tuh kayak bisa Ya bisa mencoba membantu gitu Ntar insya Allah kalo bisa pingin punya store juga disana Doain dong Res Amin Aku pengen ke Jepang Iya kan emang mau ke Jepang Hah? Siapa? Itu keluarga lo Ya keluarga gue Gue enggak Oh iya Kan lo udah gak jadi keluarga mereka Iya sih Kan lo loh jadi keluarganya mereka Iya kan Iya aku keceplosan Soalnya aku mau ke Jepang nih Aduh Lo diajak ya? Iya Iya soalnya aku gak diajak Makanya aku pengen Kayak ngintil Gara-gara aku gak diajak Iya maaf ya Resi Aku keceplosan Iya gak apa-apa Oh no Ngasih anak Bohong ke apaan sih lo kan gak diajak Diajak? Enggak dibayarin kan? Lo dibayarin? Bohong Di Lo gak inget? Enggak Berarti lo biar sendiri Gue dibayarin Dapet rumah di Thailand Yang bagus Cocok Wow Emang bisa apa kita langsung beli-beli gitu? Ya kan wish dulu Kalo kita emang udah menetap Kan Kalo misalnya apartemen terus mahal ya Terus aku mau Lebih aktif di SoSmed Itu aku jadi wish Karena aku bener-bener gak suka kan Iya bullshit sih Larasnya emang Iya Maksudnya kayak Aku mau update nih gini Gak ada abis itu Iya gak tau Aku gak suka Yang di safari udah diupdate Hah? Aku badannya pengen lebih atletis Agak ini sih Tapi aku emang pingin tuh Badannya gak jadi Tapi kayak Seger aja gitu loh Apa sih? Gak 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 Pengen lebih fresh Ya kayak pagi tapi harus gak keliatan umurnya berapa Aya Pengen punya kontrakan Kan udah punya sih Gak Maksudnya punya aku Oh Punya akunya aku gitu Pengen sukses lah begitu Oh iya udah Pengen lancar ngajinya Soalnya kan Ya aku bisa ngaji Cuman kayak gak lancar Gak ada nadanya gitu Lu bukan lancar ya? Gak ada nadanya Maksudnya dibilang lancar tuh kan kayak Semuanya langsung buruk gitu Kalo aku kan masih kadang Ya patah-patah gitu loh Terus kalo lu ngejudge gue Tapi gue lebih bisa daripada lu Gue bisa Ya tapi nunggu dia baca Alif Lamim aja Ampe 5 menit cuy Gak ada kayak gitu Coba Alif Lamim apa? Alif Lamim Gak boleh dimainya Cuma tau itu Aku pengen les nyanyi Lu mau apa sih? Show off ya? Enggak Maksudnya kayak Lu udah bisa nyanyi Iya maksudnya satu hal yang aku Enjoy doing Kayak aku dikit banget Hal yang aku suka gitu loh Yang aku suka melakukannya gitu Ya pengen aja les nyanyi Dan itu jadiin wish karena mahal Les nyanyi Ya selama ini gak pernah mau Karena mahal Ini yang terakhir ya Pingin insya Allah Panjangin rambut Insya Allah Itu kayaknya gak perlu wishnya Lo gak perlu ngapa-ngapain Manjangin rambut itu Karena aku udah terbiasa Rambut pendek keras Jadi kayak Ini aja aku bisa keringetan Kepanasan gitu Dan kalau rambut panjang Kan nanti aku style-nya Bakal berubah gitu kan Kenapa gak cepak aja? Oh mau-mau Apa botak? Ah itu mau Ya kalau kita 5M Bakal Enggak jadi Iya lah Iya lah Bakal botak Bakal botak kan? Kalau 5M Iya oke Iya ya ya Bilang 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 Cepetan bilang Cepet cepet 5M dalam waktu berapa lama? 5M Kalau nanti di Thailand 5M Nanti kalau udah stay di Thailand 5M Aku bakal botak Amin ya Allah Jabah kata-kata Noah ya Allah Amin Ayo terakhir Terakhir aku pengen keliling Asia Oke Semoga terwujud Semua mimpi-mimpi kita Kalian mimpinya apa? Kita pengen tau kalian mimpinya apa aja Jadi seperti biasa Tolong komen di bawah Mimpi kalian apa aja Jadi nanti tahun depan Kalian balik lagi ke video ini Dan lihat wish apa aja Yang udah kalian capai Kalau kita kan tadi Ada beberapa yang udah tercapai Dan ada yang enggak Dan jangan bersedih Kalau misalnya tidak tercapai Berarti masih ada tahun depan Kalau umur kalian masih panjang Astagfirullahaladzim Ya kan umur enggak ada yang tahu Itu kayak secara tersirat Dia demahin Enggak panjang Kita tuh enggak boleh berpikiran kayak Wah aku bisa hidup selamanya Kan enggak boleh Enggak ada juga Hidup selamanya enggak ada juga Enggak mikir gitu Enggak boleh berpikir Kita bakal lama banget hidup Kita enggak tahu Kalau misalnya berapa menit Nanti setelah kita ngomong Ini gitu Jadi kalau wish gak tercapai Yaudah Jangan bersedih Kita coba lagi Yaudah segitu aja Jangan lupa apa-apa Like, komen, subscribe Dadah